Siti Rohimah, ibu rumah tangga yang tinggal bersama neneknya berusia 80 tahun, tidak dapat menyembunyikan keharuannya setelah rumahnya dirobohkan. Tim Satgas TMMD 111 Kodim 0817 Gresik terpaksa merobohkan karena kondisinya sudah tidak layak huni. Rumah yang nyaris roboh ini ditinggali Siti Rohimah dan suami. Dua anak dan neneknya berusia 80 tahun. Kondisinya nyaris roboh, bahkan pada musim hujan, air hujan kerap masuk karena banyak gentingnya yang bocor. Melihat kondisi rumah yang kumuh dan tidak layak huni, Tim Satgas TMMD 111 Kodim 0817 Gresik langsung merobohkannya. Tim Satgas TMMD akan membangun rumah baru untuk ibu Siti Rohimah. Mendapatkan bantuan rumah tinggal layak huni, ibu Siti Rohimah merasa bersyukur. Selama ini, di rumah sempitnya, ia harus tidur bersama dengan suami, dua anak dan neneknya. Ia sangat berterima kasih kepada TNI atas bantuan rumah tersebut. Saya mengucapkan terima kasih sama TNI atas renovasinya rumah saya dalam program TMMD ke-111 yang saat ini dilaksanakan wilayah pantuan. Siap. Ibu, seperti apa kondisi rumah ibu sebelum renovasi ini? Atapnya bocor, dindingnya rapuh, tak layak huni. Ibu, dua anak ini merasa senang dan mengucapkan terima kasih serta rasa syukurnya atas telah direnovasinya rumah melalui program RTLH. Tim Liputan TMMD, Kresik, melaporkan. Tim Liputan TMMD, Kresik, melaporkan.